selamat menikmati wah di Jepang udah jam 10 ya kak betul jam 10 udah malam malam pisang udah biasa nanti hostnya devanya ya kak boleh-boleh nanti minta izin untuk share screen aja ya oke yang temen kakak itu ya kak enggak maksudnya aku mau share screen aku ada supply oke kalau gitu kita mulai aja ya kak mentoring hari ini jadi halo sebelumnya nama aku Depanya biasanya dipanggil Depa dan welcome semua untuk sesi Zoom pertama di mentoring max kita sekarang kita akan masuk ke dalam materi bimbingan menulis research or study plan dari Kak Anggi di persilakan terima kasih Depanya atas waktu dan kesempatan yang diberikan selamat malam teman-teman grup mentoring BSI Suomex dari Scholarship for Us untuk Zoom kali ini kita pertama kali ya berarti bertatap muka sebelumnya kita telah melakukan sesi mentoring diskusi via WhatsApp dimulai dari hari Kamis ya tentang persiapan kelengkapan dokumen studi nah terus di hari Kamis saya sudah memberikan tugas pertama yaitu bagaimana teman-teman mencari informasi mengenai BSI Suomex melalui laman dari kedotaan besar Jepang di Indonesia nah kemudian di tugas kedua saya telah membuatkan teman-teman lembar periksa kelengkapan dokumen MAX dan sangat disayangkan ya yang mengumpulkan tugas dua ini belum separuhnya jadi mungkin teman-teman yang belum mengumpulkan memang belum sempat untuk mengerjakan atau memang masih merencanakan untuk mendaftarkan untuk mengikuti atau daftar BSI Suomex-nya di periode selanjutnya sehingga memang belum ada prepare jadi saya akan mulai dulu ya sedikit membahas mengenai kelengkapan dokumen sebelum lanjut ke studi plan karena studi dan research plan itu bagian dari kelengkapan dokumen khawatirnya ada teman-teman di sini yang memang sama sekali belum mengerti bagaimana melengkapi dokumennya gitu ya sehingga bingung apa yang mau ditanyakan jadi saya coba ini saja ya review dulu dari kelengkapan dokumen jadi saya izin share screen atau kita langsung masuk ke web dari kedutaan besarnya sudah masuk ya masuk belum ya saya lagi buka webnya sudah masuk sudah kak oke jadi ini adalah halaman resmi dari kedutaan besar Jepang di Indonesia ini halamannya ya linknya yang pernah saya bagikan di sini memuat banyak informasi salah satunya adalah memuat informasi mengenai BSI Swomex jadi pengumuman BSI Swomex seluruhnya bisa kalian dapatkan di halaman ini gitu nah kemudian Max itu bagian dari informasi kebudayaan dan pendidikan gitu ya jadi pelayanan dari informasi kebudayaan dan pendidikan dari kedutaan besar Jepang di Indonesia kemudian ini ada informasi BSI Swomex yang lainnya nggak perlu dibaca nah di sini teman-teman bisa melihat ya jadi ada program-program BSI Swomex yang pertama itu adalah research student research student ini bisa kalian baca ya kalau di klik langsung ada keterangannya ini untuk program S2 dan program S3 ini program non-degree gitu ya research student ini kemudian bisa disebut juga ini juga BSI Swomex G2G jadi government to government terus kemudian ada research student ini yang U2U ini university to university nah kalau ini lebih ke langsung degree gitu ya jadi langsung program master ataupun program doktoral kalau yang research student biasanya dia non-degree dulu jadi memang research student seperti internship gitu ya kalau enggak magang di lab sebelum memulai program degree program master ataupun program doktoral kemudian ada program undergraduate disini agak kubu kemudian ini ada program college of technology atau COSEN ini lebih kayak program diploma gitu kemudian ada specialized training college atau sensu ada teacher training ada Japanese study juga gitu nah ini tergantung teman-teman mana sih kebutuhannya tapi saya melihat gitu ya member dari grup ini adalah teman-teman yang mau melanjutkan studi dari SMA ke S1 berarti mengambil program gak kubu berarti undergraduate yang mana program itu adalah 5 tahun jadi 1 tahun program bahasa dan 4 tahun program S1 nya gitu ya di universitas kemudian research student ini untuk yang mau S2 jadi sudah lulus S1 mau S2 maupun S3 kemudian juga untuk research student U2U jadi max U2U kebanyakan yang U2U itu adalah untuk yang program doktoral ya kalau saya lihat di grup member ini nah kita ambil contoh saja yang paling banyak itu adalah untuk mengambil program research student atau teman-teman yang akan menyelesaikan program S1 nya atau sudah selesai program S1 nya dan akan melanjutkan ke program S2 maupun sudah menyelesaikan program S2 nya kemudian akan melanjutkan program S3 dengan mengambil program research student dulu atau mengambil program beasiswa Max G2G nah disini ada jadwal penyeleksian jadi yang harus kalian ingat itu pasti masa pendaftaran ya deadline nya untuk tahun ini 7 Mei karena untuk program yang Max G2G ini hanya dibuka satu tahun sekali biasanya dibuka di bulan April untuk kuliah atau enggak intek di bulan April tahun berikutnya ini ada fasilitas yang bisa teman-teman dapatkan kemudian yang paling penting ketika teman-teman memulai gitu atau enggak punya keinginan untuk mengikuti seleksi beasiswa Max adalah pastikan teman-teman telah memenuhi seluruh persyaratan yang diminta jadi disini untuk program research student berarti untuk yang S2 ke S3 dari poin 1 sampai nomor 9 itu harus wajib memenuhi jadi kalau salah satu tidak memenuhi maka bisa dikatakan otomatis kayak disqualifikasi jadi akan disqualifikasi jadi tidak akan lolos saringan pertama tahap dokumen saringan dokumen saja sudah tidak akan lolos kalau ini semuanya tidak terpenuhi seperti contohnya ketika usianya di atas 34 tahun ya sudah tidak akan lolos gitu kan terus kemudian ketika nilai bahasa Inggris misalkan tuval kalau tidak IELTS-nya dibawah dari nilai minimalnya itu pun juga sudah dipastikan tidak akan lolos jadi untuk teman-teman yang masih merencanakan nanti mengikuti MEX di 2022 yang paling penting adalah penuhi dulu seluruh persyaratannya kalau merasa belum memenuhi kriteria kemampuan bahasa Inggris maka yang perlu dipersiapkan adalah ya persiapkan kemampuan bahasa Inggrisnya mengikuti tes apa tuval atau IELTS gitu ya sebelum masa pembukaan pendaftaran beasiswa periode berikutnya gitu terus kalau misalkan IPK-nya disini minimal 3,2 kalau misalkan masih kurang sedikit gitu kan kalau enggak sudah 3,2 tapi masih ada 2 semester lagi ya dipastikan di semester selanjutnya tuh IPK-nya tetap minimal 3,2 lebih baik ya lebih besar karena pasti akan ada proses seleksi kan kalau terlalu banyak orang yang daftar kan pasti akan ada grading gitu ya kayak dipilih gitu kan kayak top listnya lah gitu kan yang masuk gitu jadi ya kalau misalkan kita memenuhi syarat minimal tapi kita lebih ya kemungkinan lolosnya akan lebih besar itu nah ketika persyaratan ini gitu ya sudah merasa kita sudah merasa semuanya sudah oke nih checklist terpenuhi maka selanjutnya jangan dulu fikirkan apapun selanjutnya adalah lihat kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk melakukan pendaftaran disini kan sudah dijelaskan dengan detail gitu ya dan kemarin saya sudah bantu saya buatkan dalam bentuk work-nya supaya lebih enak gitu ya atau kalian bisa tulis di buku kalian gitu satu per satu seperti disini nomor satu adalah lembar printout email konfirmasi registrasi online disini kan sudah ada webnya registrasi online gitu ya disini ini daftar biasiswamex.com nah ini harus dipastikan kalian isi nama tanggal lahir semuanya itu benar jangan sampai disini berbeda dengan misalkan apa ya pasport kalian gitu kan ataupun dengan data diri kalian yang lain gitu kan jadi harus disamakan jadi kalau misalkan kalian ada kesalahan penulisan di ijasa atau apa itu dibetulkan dahulu gitu kan terus kayak dari KTP sama aktu atau beda gitu kan pasport itu harus disamakan jadi kayak nama dari mulai daftar dan semua itu kalau bisa sama gitu ya kayak tanggal lahir apapun jangan sampai ada salah penulisan karena nanti itu akan berefek kesulitan juga di akhirnya karena data itu pun akan dipakai jadi database kalian sampai dengan nanti kalau kalian keterima untuk pembuatan visa kemudian kalau sudah daftar untuk ini untuk program untuk program 2021 gitu ya untuk 2022 ini kalian akan dapat nomor gitu ya nomor registrasi online kemudian kalian harus download application form ini 2022 nah ini jika saya buka kalian bisa lihat bentuk application form ini kalian bisa download dalam bentuk pdf ini bisa ini edited gitu ya di pdf ini tuh jadi kalian bisa edit langsung kalau kalian download ataupun disini terus bisa kalian isi nama gitu ya kemarin ada yang nanya disini nama surname given name middle name nah ini khusus banget gitu ya buat orang Indonesia ada given name kalau normalnya tuh hanya dua surname sama given name soalnya orang Jepang hanya terdiri dari dua nama surname dan given name ditulis aja surname nya itu itu sebetulnya adalah family name disebutnya ya Marga jadi biasanya tuh nama paling belakang saya nama Giregen Augustine surname saya tuh Augustine jadi saya biasanya dipanggilnya Miss Augustine gitu terus given name nya itu adalah nama pertama atau first name jadi surname bukan first name nya tapi melainkan nama belakang given name itu nama yang diberikan orang tua misalnya namanya pertama gitu kayak Anggi terus ada middle name nya Regiana gitu nah ini dipastikan sama nih pasport KTP semuanya ini gitu jangan beda-beda kalau misalkan kalian punya empat nama nih nama anak-anak sekarang misalnya panjang-panjang tetap surname pastikan nama yang paling belakang given name itu nama paling awal kalian bisa tulis middle name nya dua misalkan gitu jadi misalkan kalau saya namanya Anggi Regiana Citra Agustin jadi ditulis Agustin Anggi Regiana Citra disininya dua nama gitu jangan sampai karena disini kolomnya tiga kalian isi tiga padahal kalian namanya ada empat gitu ya terus kalian hilangin nanti itu beda sama pasport dan segala macem itu jangan sampai ya jadi samakan semuanya kayak disini gender gitu ya kayak female terus ini mereka satu single atau married kalau single-single nationality Indonesia-Indonesia nah ini gitu loh kalian bisa isi terus nationality gitu kan kita japanis kita bukan japanis gitu kan terus tanggal lahir semuanya nih diisi pastikan semuanya gitu ya diisi kalian dengan benar nah disini yang perlu dipastikan adalah disini ada fotograf 4,5 cm x 3,5 cm terus dijelaskan gitu ya di sebelumnya di informasi biasiswa sebelumnya pas foto formal gitu kan terus setengah badan latar fotonya warna bebas tapi polos gitu ya jangan di photobox ya kalau bisa terus diambil 6 bulan terakhir terus ditempel karena kenapa aplikasi form 2022 ini gitu ya yang tadi itu adalah kalian print ketika sudah diisi kemudian kalian tempelkan fotonya kalau kalian takut misalkan tiba-tiba kecopot atau apa saran saya di belakang fotonya kalian tulis nama kalian dulu dan kalian tulis nomor registrasi kalian terus baru kalian tempelkan jadi kalau misalkan di jalan tiba-tiba kita gak tau ya remnya lepas lah karena apalah gitu kan itu kalau kepisah ada nama dan nama registrasi kalian jadi kalau misalkan kepisah dari dokumen kalian bisa dilihat oh ini ada namanya ada identitasnya bisa dicari gitu form kalian yang mana gitu ya by the way tadi saya buka ini kebuka kan ya saya screen ya ketika saya isi application form kebuka gak ya halo boleh ada yang angkat tangan siapa ya boleh-boleh siapa ini kansai purnama oh kak ada mau terima pertanyaan sekarang ya kak oh boleh iya boleh gak apa-apa sambil jalan itu silahkan kak kansai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam untuk kak Anggi sebagai pemateri dan rekan-rekan semua saya ingin bertanya yang pertama itu kan ada application form cuman saya berencana untuk apply itu program U2U kak yang untuk yang saya masih belum paham cara ngambil application form program U2U itu yang dari universitas yang bersama itu bagaimana caranya apakah boleh di download aja dari template yang next G2G oke 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 untuk program U2U itu sendiri yang harus dihubungi selain profesor siapa aja kak apakah asisten profesor atau bagian staff atau yang lainnya oke mungkin sekiranya itu saja pertanyaan saya terima kasih oke terima kasih terus pertanyaannya teman-teman boleh ya raise hand saja kalau ada pertanyaan di tengah-tengah biar gak bolak-balik gitu oke jadi menjawab ya application form yang terdapat di web ini ya IMD Japan ini adalah application form untuk research student gitu ya atau Max G2G maupun untuk program gak kubu untuk program Max U2U application formnya tidak menggunakan application form yang ada di web ini tapi application formnya disediakan oleh kampus tujuan jadi untuk program Max U2U memang prosedurnya itu berbeda dengan program Max G2G gitu kalau yang sekarang nih deadline ini dia lebih G2G Max G2U itu prosedurnya itu melewati kampus tujuan gitu kan nanti rekomendasinya nah makanya biasanya hal yang harus pertama dilakukan kalau memilih program Max U2U adalah mendapatkan dulu supervisor itu wajib karena kalian tidak akan pernah bisa mendapatkan program applied by siswa Max U2U kalau kalian tidak menerima letter of acceptance dari supervisor di kampus tersebut gitu jadi kalau kalian tadi sudah memenuhi persyaratan persyaratannya umum ini ya walaupun Max U2U pun harus terpenuhi hal yang kalian harus lakukan bukan melakukan apa yang namanya kelengkapan dokumennya itu bisa di step nanti setelah mendapatkan supervisor jadi yang pertama kalian tentukan adalah kalian cari kampus tujuan yang ingin kalian pilih kemudian bidangnya kalian yang mau kalian pilih kemudian laboratorium yang mau kalian pilih kemudian kalian lamar supervisor di kampus tersebut jadi kalau Max U2U itu kan hanya satu kampus aja kan gak bisa beberapa kampus jadi kalau beberapa kampus ya apply-nya beda-beda gitu masing-masing kalau research student ini kalau nggak Max yang G7 ini kalian apply beasiswa baru nanti kalian apply kampusnya gitu kan kalau misalkan Max U2U kalian apply kampusnya melalui si supervisor-nya baru kalian apply beasiswanya jadi itu kayak kebalik gitu nah nanti kalau kalian sudah mendapatkan supervisor gitu ya kalian sudah dapat LOE dari supervisor terus kalian nanti buka admission ini proses di kampus tersebut gitu kan kampus yang telah menerima kalian dan itu bisa dimulai dari meminta pertolongan atau bantuan dari supervisor kita jadi kalau kita sudah dapat LOE kan sebetulnya itu kayak berapa persen gitu ya kayak udah 50% kita sudah menjadi mahasiswa kampus tersebut sebetulnya gitu kan terus kita bisa minta tolong gitu kan apa namanya kayak dihubungkan dengan bagian pendaftaran untuk beasiswa MEX gitu biasanya nanti akan diarahkan atau nanti kayak oh nanti kalau kita udah tahu sih ada webnya sendiri gitu ya ada halaman pendaftarannya gitu ya pendaftarannya di situ ada program beasiswa MEX U2U biasanya nih ya apa saya mau buka disini ya tampilannya kampus saya nih tapi sekarang udah ditutup sih jadi kalian langsung aja kebuka ke web kampusnya kampus yang kalian tuju gitu terus kan selalu ada gitu ya bagian admissionnya gitu nah itu langsung bisa diiniin aja sama kalian dibuka nih bagian admission terus biasanya ada program apa namanya itu biasiswa gitu karena ini udah gak dibuka ya ini ada program biasiswa biasanya ini ada admission prosedur terus kemudian ada scholarship gitu ya yang bagian scholarshipnya itu apa misalnya MEX U2U itu kalian bisa buka langsung disitu karena disitu nanti bisa udah ada formnya jadi kalian download formnya itu adalah di kampus tujuan kalian bukan di web yang tadi INB Jepang itu bedanya MEX U2U dan G2G tapi sepengetahuan saya formulirnya hampir sama untuk apply basis yang ini karena pada ujungnya pun dokumen formulir ini itu nanti akan diserahkan ke MEX ke kementerian untuk apa ya untuk diseleksi di tingkat kementerian gitu kan seluruh negara gitu jadi kalau kalian misalkan mau punya waktu gitu kan biar kalian bisa tahu juga kalian bisa download aja gitu si form 2022 ini terus kalian bisa isi biar kalian juga tahu nih kira-kira gimana cara isinya gitu untuk sebagai gambaran bagaimana si form MEX U2U tidak jauh beda kok gitu saya pun rasanya hampir sama gitu ya saya kan MEX U2U hampir sama bentuk formnya seperti yang ini mirip banget karena ujungnya sih ini ininya juga application form Japanese Government Scholarship cuman ini kan research student gitu misalkan G2G gitu nanti atasnya disitu misalkan research student yang U2U purchase kayak gini semuanya gitu cuman nanti downloadnya di kampus tujuan ya gitu terus kemudian apa siapa yang harus dihubungi yang harus dihubungi itu tadi yaudah calon supervisor pilihan kalian hanya supervisornya saja gitu hanya profesor itu saja nanti kalau misalkan sudah diterima kita mendaftar pendaftaran besi suam reksinya kan online tuh dari web kampus sama nanti masukin email nanti ada nomor registrasi online email nanti kita buka account segala macam tahap-tahapannya itu perkapus sekarang udah online gitu ya ada form home apa saja terus biasanya nanti ada kontak email dari staff admission itu biasanya yang ngebantu international student untuk memenuhi kelengkapan dia pun biasanya akan mengirimkan email juga gitu kan sebagai panitia pendaftaran mahasiswa baru internasional gitu itu biasanya akan nge-email ke kita juga karena biasanya kalau untuk next U2U berkasnya dikirimkan ke kampus tujuan langsung di Jepang jadi dari Indonesia dikirim ke Jepang kalau G2J kan dari kita ke kedutaan ya ke kedutaan di Jakarta kalau misalkan U2U tuh langsung ke Jepang jadi kita tuh akan dihubungi juga gitu apa dokumennya harus dikirimkan jadi jangan khawatir sih kalau untuk pendaftaran kalau sudah dapat supervisor insya Allah akan dibantu gitu dan akan dihubungi juga oleh kampus tujuan kita gitu untuk kelengkapan si Biasisomex ini gitu sudah cukup atau masih ada pertanyaan tadi Mas Kansai kalau yang saya mau bertanya lagi untuk supervisor supervisor ini itu sama dengan profesor atau bagaimana Kak penjelasannya jadi profesor itu kan jabatan ya sebetulnya kalau supervisor itu pembimbing jadi bisa disebut supervisor atau advisor tapi kita manggilnya kan profesor gitu profesor siapa itu adalah supervisor kita gitu jadi kayak mencari supervisor atau advisor ya kita manggilnya prof atau sensei sih kalau disini kita udah jarang manggil profesor kita manggilnya sensei gitu sama ada lagi mohon maaf Kak untuk template apa kita apa namanya cara menghubungi profesor atau supervisernya itu ada template-nya gak Kak cara chat yang benarnya gitu untuk awal-awal gitu email ya cara emailnya ya oke sekalian aja ya setelah saya mau jelasin ini terpisah ya di besok di yang bagian interview di bagian interview tapi sekilas aja deh besok kan ada bagian interview salah satu kunci lulus untuk interview itu adalah sudah dapet LOE itu salah satu sukses lulus interview ya kalian kalau udah pengen LOE selalu lulus gitu di situ jadi kalian harus menghubungi harus email gitu ya harus email dulu profesor gimana pertama tau emailnya ya kalian sudah tahu dulu siapa profesor yang mau kalian jadikan pemimpin kalian contohnya nih ya ini saya buka web karena Zawa masukkan ya lihat ya contohnya masuknya ke graduate school terus kemudian di graduate school ini ada banyak ini kan college dan sebagainya lah gitu terus science and engineering misalkan di sini kemudian ada graduate school ini natural science and technology terus kemudian kita cari fakultinya gitu ya akademik akademik division kalian divisionnya pilihnya apa ini division saya ya saya di natural system karena chemical engineering ini kan ada tuh ada kursenya tuh kayak ini kayak lebih jurusan gitu saya di chemical engineering terus kayak saya mau nyari sensei nih mau nyari advisor supervisor gitu atau profesor karena saya liniernya di chemical engineering 1S2 saya pilihnya yang mirip ke chemical engineering bisa aja sih di bio engineering science chemical engineering tapi saya pengen di chemical engineering terus kemudian di sini kan ada nih research topic daripada si supervisornya gitu terus ya kalian itu bisa buka aja tinggal misalkan ini ya tamura kazuhiro gitu ini tamura sensei gitu nah ini akan ada CV-nya gitu ya basicnya jadi kayak kalian mau ngepo ini dia lulusan mana sih S1, S2, S3-nya itu masih ada dari kapan umurnya berapa terus apa sih award yang pernah didapatkan terus researchnya apa ini specialitiesnya benar gak sama kayak yang kalian oh iya terus kalian kepoin nih ininya publikasinya gitu kan semuanya tuh ada gitu di sini dan saya rasa semua kampus di Jepang webnya ada informasi ini gitu kan terus kelas yang dia ajar apa social scene ada contribution gitu international project segala macem itu kalian bisa kepoin bahkan biasanya setiap lab itu punya lab sendiri gitu ini kan dari web kampus nanti si lab itu punya web sendiri ini yang basicnya terus kalian ini ada lab website tuh oh ini harus bahasa Jepang terus udah kayak gitu kalau misalkan email nanti kalian bisa langsung tau emailnya gitu kontak emailnya gitu nah ini kalian pilih ke email nanti langsung ada emailnya beliau gitu terus kalian yaudah kalian tinggal kirim kirim emailnya aja nah terus udah dapet nih kontaknya udah dapet emailnya kalian nyusun dulu jadi jangan langsung nulis gitu ya ini kayak contoh emailnya gitu ya disini ditujukan untuk siapa misalnya kayak dia Profesor Akihiro Munemasa disini ada introduction kalian itu siapa gitu kan terus apa nih tujuan kalian gitu kan ada interest untuk studi di bawah bimbingannya terus apa segala macem gitu lah ya intinya nge-email seperti itu ada poin-poin yang harus kalian sampaikan itu akan saya sampaikan detail besok gitu ya untuk cara nge-email Profesor karena ini juga penting kalian harus dapet dulu LOE dari supervisor atau dari Profesor untuk bisa lalu setahap interview karena di MaxG7 kalian akan ditanya LOE itu ketika interview bukan ketika pas kalian mendaftar di awal itu kayak gitu ada lagi yang mau ditanyakan oh iya halo iya sih ada dari Reka dia tanya ada gak contoh pengisian form yang sudah jadi mungkin dari Kakak juga bisa bantu pengisian form yang sudah jadi kalau saat ini saya gak punya pengisian form yang sudah jadi tapi untuk di form ini ini tuh per number-nya itu kalian lihat di ini di fact-nya MOU jadi kayak ini di isinya apa ini di isinya apa itu tuh udah ada udah lengkap gitu kalau yang udah jadi kan berarti itu kan ada data diri itu ya personal gitu ya kalau di share jadi agak agak riskan gimana gitu ya kayak gitu jadi kalau kalian bingung ini isinya apa itu ada keterangan lengkapnya kalian tinggal baca aja di informasi di point pendaftaran ini terus kemudian di catatan ini ada informasinya kalian bisa baca ditambah di isi sini sih di sini di effect di sini ada cara pengisian kebuka gak ya di kalian nah ini kondisi pembahasan nah ini pemberkasan nah ini pengisian formulir pendaftaran application form itu ada semuanya saya per number-nya gitu ya jadi pertanyaan-pertanyaan yang umum nah ini boleh ditulis tangan boleh pengisian dokumen gue dalam bahasa Indonesia gak boleh harus bahasa Inggris atau bahasa Jepang mau perbagi kesalahan ini semuanya ada point-pointnya passfoto placement preference semuanya ada jadi saya rasa gak perlu dicontohin ya Karim udah jelas banget disini kayak udah bisa dijawab lah gitu dari dari effect yang disini gitu gitu kalau contoh saya belum saya gak punya gitu ya saya sekarang belum punya bisa aja sih saya kasih isi gitu ya tapi akhirnya datanya juga ngarang kan gak mungkin saya pakai data real gitu ya saya share data real gitu untuk yang disini tuh gitu ada lagi yang mau ditanyakan kak makasih semoga untuk kareka menjawab ya nah disini ada juga kak Ande dia rise hand mungkin bisa dipersilahkan kak iya silahkan ya terima kasih kak Anggi dan juga Panitia pertama mau menanyakan suaranya jelas jelas ya kak jelas yang pertama mau menanyakan tentang tidak research plan kemudian yang kedua itu kadang kita udah bikin research plan tapi ketika kita coba cari di website gitu ya tentang advisor gitu profesor itu gak ada yang pit gak ada yang cocok risetnya walaupun di dalam satu departemen jadi saya ingin tanyakan tuh nanti sejauh mana sih research plan itu bakal digunakan pas kita studi gitu terus gimana tipsnya kalau menemukan problem kayak gitu kita punya research plan tapi gak ada yang cocok atau kita harus cari lagi di kampus lain yang profesornya bisa risetnya sama dengan research plan kita makasih ya kak oke ini udah masuk ke research plan ya sebetulnya saya udah punya materi tentang research plan jadi akan saya jelaskan jadi saya jawab sekalian nanti ya karena ini kita masih belum ke research plan kan kita masih di application form gitu jadi kalau disini yang application form teman-teman udah gak ada yang jawab terus kemudian saya akan masuk ke dokumen yang selanjutnya gitu ya ini yang application form mas Ande nanti saya izin jawab nanti ya karena saya akan ada materi tentang research plan dulu yang detail siap oke ada lagi gak sebelum saya dari application form nih pertanyaannya sebelum saya pindah ke placement preference application form tadi dari kak kak ada yang angkat tangan juga sih dari kak kak saya Halo Assalamualaikum kak iya Waalaikumsalam ya saya mau nanya lagi kak untuk surat rekomendasi dari universitas itu yang untuk program U2U apakah boleh saya ambil template-nya dari yang application yang di G2G gitu kak boleh boleh banget karena sebetulnya gak ada standarnya kan cuma hanya bantuan template jadi pakai template yang ini boleh boleh banget sama kok nanti kalau di kasih template dari U7 juga sama boleh oke kalau gak ada kita oke terima kasih juga kita masuk ya ke placement preference jadi untuk yang application form tadi itu kalian bisa download kalian edit gitu ya ketik atau kalau misalkan ada yang kalian print kalau tiba-tiba ada yang berubah dengan yang kalian isi better kalian tulis tangan aja gitu gitu ya jadi kalian bisa tulis tangan karena boleh ketik boleh tulis tangan tapi tulisannya yang bagus juga ya yang ngebaca gitu jadi pastikan ketika udah isi application form kalian print kalian baca lagi ya jangan kalian udah ketik kalian print kalian gak lihat lagi gitu taunya ada yang belum menjawab kalau gak ada yang typo atau gimana ini jadi penting ini melengkapi application form nah kalau sudah baru ke placement preference application form 2022 nah ini sekalian teman-teman yang belum melengkapi yang tugas 2 ya karena kita kan masih sampai tanggal 5 nih kalian walaupun yang mau daftar nanti 2022 masih 1 tahun lagi kalian baca dari sekarang ya kalian download kalian isi jadi nanti ketika kalian mau ikut nih untuk program berikutnya kalian udah punya pengalaman seenggaknya sekarang kalian bisa nanya gitu selagi di program ini gitu dimanfaatkan sayang banget gitu kalau kalian gak praktek karena kalian itu akan punya apa ya jadi terbiasa gitu mengisi form aplikasi kalau kalian praktis kalau kalian hanya mendengarkan teori kalian baca saja gak pernah langsung misinya kalian gak akan pernah tahu gitu jadi saya sarankan tugas 2 kemarin dikerjakan agar kalian seenggaknya punya pengalaman praktis apa ya melakukan persiapan kelempuan dokumen walaupun tidak dikirimkan pada periode kali ini gitu nah ini untuk yang placement preference-nya juga sama ini edited juga ya ada surname given name middle name ada gender nationality date of birth ini lebih simple field of study in Japan nah ini tujuan kalian terus ada detailed field of study in Japan jadi gini jadi sama aja kayak di Indonesia ada fakultas ada division ada major jadi kayak saya field of study in Japan misalkan saya itu adalah natural science and technology gitu kan graduate school of natural science and technology detail programnya saya di chemical engineering gitu kan jadi kayak disini kalian tulis chemical engineering tapi yang ininya field of study-nya tadi kalian itu graduate school misalkan natural science and technology misalkan ada graduate school of misalkan apa ya medical tapi kan ada kedokteran apa kedokteran apa gitu nah itu itu di detailnya gitu jadi yang secara umumnya dulu baru yang detailnya hampir sama sih kayak di Indonesia gitu ada fakultas ada jurusan fakultas apa jurusan apa jadi yang detail itu kayak programnya jurusannya kalian majernya terus kemudian ini first choice second choice and third choice jadi ini universitas pilihan jadi untuk yang max U2U kalian itu diberikan tiga opsi gitu untuk memilih tiga universitas gitu jadi yang pertama itu yang kalian pengen banget dimana sih kuliahnya nama universitasnya nah ini kan graduate school-nya apa terus ini nama academic advisor-nya terus kalau misalkan oh itu gak keterima atau enggak disitu kayaknya sayangannya berat terus kalian pakai di jurusan yang sama terus kampus yang berbeda itu jadi second choice kalian itu boleh itu bisa gitu kan ya atau misalkan akhirnya kalian mau kira-kira di jurusan yang ini kayaknya enggak deh gitu kan ya terus kalian mau pindah ke kampus yang lain jurusannya tuh kayak masih nyambung masih agak linier tapi misalkan sebetulnya beda jurusan itu juga jadi boleh jadi pilihannya nah tapi dijelaskan juga gitu kan oleh program X ini nanti yang menentukan kalian di kampus yang mana ini kalau misalkan kalian udah dapet nih LOE-nya tiga-tiganya dari supervisor yang kalian tulisin gitu ya pilihan ke satu ke dua ke tiga itu bukan kalian tapi max gitu jadi oh saya mau yang satu saya udah diterima kok yang satu misalkan saya kalian udah diterima ini dua gitu ya terus kalian mau pilihnya yang ke satu gitu tapi si maxnya misalkan enggak kamu si LOE-nya keluarnya di kampus yang kedua kenapa? karena si max itu kalau untuk yang G2G itu kayak punya budget gitu loh kan tuition fee setiap kampus berbeda kayak gitu-gitu ya jadi dia tuh kayak ngerangkai budget gitu kayak wah kalau di kampus ini kemahalan nih enggak bisa nih gitu kan jadi kayaknya dimasukin ke kampus kedua atau di kampus yang ke satu kuota si maxnya itu kayak udah full gitu kan udah full terus daripada misalnya kalian disitu di kampus itu sebetulnya enggak bisa keterima beasiswanya walaupun kalian keterima kampusnya tapi beasiswanya enggak lolos jadi kayak yaudah di kampus kedua aja nih gitu kan yang masih masuk kuatannya dan kalian juga udah diterima sama kampusnya itu jadi kayak pilihannya nanti sebetulnya mau yang mana kalau kalian udah diterima sama tiga kampus atau sama tiga profesor di tiga kampus yang berbeda itu dikembalikan sama max itu sih yang kurang enaknya kalau di G2G kecuali kalau kalian cuman keterima sama satu kampus gitu ya LOA-nya cuman dapet satu ya biasanya akan ada di situ gitu biasanya akan di apa ya dia dipaksa untuk masuk kampus itu karena yang LOA yang didapat cuman itu aja gitu kalau misalkan kalian dapet nih tiga gitu kalian gak bisa nentuin mau yang dimana walaupun mereka juga akan mempertimbangkan si first choice kalian tapi bisa jadi juga gak di first choice gitu kalau tiga-tiga nya kalian udah dapet LOA itu gitu kalau max C2U kan cuman daftar ke satu kampus ya jadi ya udah pasti di situ kan makanya tadi syaratnya kalau max C2U ya kalian harus diterima dulu sama salah satu profesor di kampus tersebut gitu kalau gak bisa ya gak bisa daftar gitu ibaratnya gitu kemudian balik lagi sekarang ke field of study and research plan nah disini tuh ada dua ya jadi ada field of study plan and research plan tapi dalam formulir yang sama disini dijelaskan formulir diisi dalam bahasa Inggris atau bahasa Jepang nih rancangan penelitiannya meliputi research plan yang dibuat minimal mencakup unsur background reason objective methodology expected result and reference terus kalau disini dikatakan kalau gak cukup formulirnya ya silahkan gunakan nomor terpisah sebagai attach filenya gitu ya nah formatnya kan disini huruf bebas terus kita harus unduh dulu oh ini emang gak bisa dibuka langsung tapi kebuka lah ya ini field of study and research plan kita lihat formnya dulu ya kita harus tahu formnya seperti apa supaya kita nanti bisa isi oke kita sambil nunggu itu jadi buat teman-teman gitu ya yang sudah menyiapkan tadi resource plan plate of study kalau bisa tadi ya memenuhi ininya template gitu dan tadi isi unsur yang ada yang wajib ada dari sananya nah disini ya ini field of study and research plan ini ada nama nationality terus kemudian juga ini ada guide buat nulisnya nah ini ini kan cuman satu lembar kayak gini gitu ya tapi gimana sih kita bikin tadi field of study and research plan yang baik dan benar itu ya maka kita akan masuk selanjutnya ke materi tips menulis study and research plan oke udah masuk belum ya ininya kebaca belum powerpointnya udah oke oke ini saya tips menulis study and research plan ya ini ala saya ya pengalaman saya dan hasil saya juga gitu ya dari study literatur dari beberapa teman yang share yang pertama kalian harus tahu bedanya study and research plan karena itu dua item yang berbeda itu bukan satu item itu dua item yang berbeda yang pertama adalah study plan atau field of study gitu kan ini adalah narasi yang membuat rencana studi jika berhasil diterima di kampus tujuan jadi ini tuh bentuknya ya SI bisa dikatakan SI atau narasi gitu ya yang isinya adalah menceritakan rencana kalian nih jika kalian diterima atau nggak lolos beasiswa kemudian diterima di kampus tujuan kalian nah bedanya dengan research plan research plan itu adalah milih lebih mirip proposal penelitian yaitu dokumen yang digunakan dalam pengusulan proyek penelitian selama studi jelas beda ya jadi disini study field of study dan research plan kalau research plan itu disebutnya proposal penelitian gitu kalau study plan itu lebih mirip ke SI nah kemudian nah isi study plan yang pertama kita akan bahas dulu ya field of study atau study plan itu adalah narasi rencana studi step by step disini dikatakan step by step berarti dari kalian memulai masuk sampai dengan kalian lulus gitu jadi itu tim table sejak memulai sampai dengan selesai kalau kalian programnya dua tahun ya itu kalian menceritakan selama dua tahun itu kalian mau ngapain gitu kan sampai dengan lulus bahkan setelah lulusnya terus kemudian ini ya narasi rencana setelah selesai studi jadi komplit gitu dari mulai sampai finish and after finishnya apa itu isi dari study plan atau field of study contohnya nih gitu ya contohnya nih disini ada mahasiswa gitu kan yang mendaftar program research student ke Tohoko University gitu kan terus kemudian dia akan apply untuk program research student dulu jadi kalau research student itu yang G2G ini gak langsung ke degree ya gak langsung program master tapi kayak program research student disini dia ngejelasin dulu selama program research student enam bulan gitu kan dia mau ngapain aja nih dari April 2022 ke Oktober 2022 gitu kan dia mau ngikutin pelatihan bahasa Jepang yang intensif itu sambil dia melakukan tadi research student di laboratoriumnya juga dia mempersiapkan pendaftaran untuk program masternya gitu ya program degree nya terus kalau misalkan dia keterima nih untuk yang program di April gitu 2023 dia menceritakan nanti dari April 2023 sampai 2025 karena master program dua tahun dia mau ngapain aja nih sampai dia selesai misalkan di 2025 setelahnya dia mau ngapain juga gitu ini contohnya mau bisa ya contohnya nanti saya kasih materinya nah ini tipsnya adalah menulis study plan atau field of study yang pertama buat dalam waktu yang cukup jadi saya tekankan ke teman-teman nih disini apalagi yang belum menulis tapi kalian mau daftar yang untuk periode sekarang dalam 7 Mei tulis dari sekarang jadi jangan kalian menulis H-1 kalian mau kirimin berkas karena itu nanti tidak akan maksimal jadi kalau bisa itu 7 hari gitu ya apalagi buat kalian yang belum pernah berpengalaman sebelumnya bikin yang namanya study plan nah kenapa kalau bisa satu minggu menurut saya jadi pertama kalian nulis dulu apa yang mau kalian tulis terus ya kalian baca berulang karena kalian harus melakukan yang tadinya itu review ulang tanda bacanya grammar-nya dan sebagainya karena kita memang terbiasa menulis esat dalam bahasa Indonesia jarang dalam bahasa Inggris juga kan siapa tahu ada kesalahan dalam penulisannya sedangkan kan ini untuk dibaca untuk direview oleh reviewer jadi sebisa mungkin harus sebaik mungkin jadi kayak gak mungkin satu hari itu kita buat terus review juga berulang-ulang terus kalau misalkan kita udah dalam waktu 3 hari kita udah selesai udah review ulang kita udah merasa oke kita selanjutnya adalah minta proofread kepada orang yang memiliki kemampuan bahasa Inggris yang lebih baik gitu kalau misalkan kalian sudah merasa baik bahasa Inggrisnya pastikan ada yang lebih baik apa itu misalkan memang dia yang jurusannya bahasa Inggris kah atau guru bahasa Inggris ataupun menurut kalian punya teman yang ngerasa memang dia sudah berpengalaman gitu kan dalam menulis di klir atau dalam menulis esai bahasa Inggris kalian jangan suka untuk meminta proofread teman-teman kalian gitu kayak apakah ini ada ini nih kayak kurang enak dibacanya maksudnya kayak strukturnya gitu kan atau grammar segala macem kayak gitu terus kemudian dalam penulisan study plan gunakan bahasa yang humble jadi kalau menulis study plan itu kita tuh jangan terlalu meminta-minta gitu ya kayak butuh banget tapi jangan juga sombong just being humble aja gitu jadi kalau ada kata kayak apa ya I think kalau I think kan kayak menurut saya itu lebih baik diganti dengan misalkan kayak I believe terus misalkan kayak I want kan kayak ingin banget gitu kayak I want ingin gitu kan itu lebih baik kayak I wish kalau nggak I prefer gitu dibandingkan dengan I want terus kayak I can lebih baik kayak I may jadi itu tuh walaupun kita sebetulnya bisa gitu kan I can we can tapi kayak I may dan itu akan ngebuat reviewer yang bacanya tuh kayak kita tuh merendah gitu tapi bukan merendahkan diri gitu jadi humble dan itu akan melihat juga secara tidak langsung karakter kita gitu kan sebagai penulisnya kayak oh ini kayaknya ini sebetulnya dia tuh kayak dari cara menulisnya gitu ya dia punya kemampuan gitu kan tapi dia just humble aja ditulisannya itu dibandingkan kalian songong gitu ibaratnya karena kita aja kalau ngeliat apa ya kita udah bisa lah ya kalau orang yang humble breaking gitu kan merendah padahal dia tuh meninggi udah kayak ih nggak enak gitu kan dibacanya itu pun juga yang akan terjadi ketika kita mau study plan dibaca oleh reviewer gitu jadi pemilihan kata itu juga penting gitu ya kemudian buat research plan di halaman terpisah atau dilampirkan ya jadi ini terpisah jadi study plan jadi kalau tadi formnya kan satu lembar terus cuma satu per tiga halaman kan itu ada field of study sama ada research plan nah itu kalian enterin aja ke bawah terus kalian patch aja research plannya di halaman selain yang tadi itu gitu agar kalian bisa memaksimalkan apa ya apa yang ingin kalian sampaikan dalam proposal research kalian itu juga menunjukkan keseriusan kalian gitu kalau sepertiga halaman kalian nulis apa gitu kan disitu gitu cuma sedikit banget tidak banyak yang bisa kalian sampaikan terus kemudian apa sih isi research plan atau proposal research gitu kan yang pertama pasti adalah tema dan judul nah ketika kalian menentukan tema dan judul buatlah atau pilih tema dan judul yang tegas dan menarik dan satu kalimat tema atau judul ini harus menunjukkan isi penelitian itu sendiri gitu jadi jangan kayak judulnya aja ketika baca judul aja gak tau eh kayak terlalu singkat gitu ya kayak terlalu luas gitu kan sehingga kayak sebetulnya apa yang diteliti itu juga gak baik kalau terlalu detail juga gak baik gitu kan jadi pilih aja yang tegas dan menarik gitu ya dalam pemilihan judul terus biasanya dalam pemilihan tema dan judul biasanya gak lebih dari 15 kata ya kalau tema atau judul itulah sama halnya ketika kalian kayak bikin skripsi gitu ya menentukan tema dan judul atau kayak proposal skripsi tugas akhir nah itu hampir sama sih series explain ini terus kemudian pasti harus ada ada unsur background atau latar latar belakang ini juga harus jelas dan mendukung jadi mendukung ini yaitu berisi fakta dan fenomena yang teramati jadi jangan katanya tapi gak tau katanya siapa harus ada referensinya harus ada situationnya karena nanti ada referensi ya kemudian kalau misalkan berisi fakta fakta yang mana dari mana datanya itu juga kalian harus cantumkan kalau ada fenomena yang teramati fenomena apa gitu kan ini kalian harus sampaikan dengan jelas walaupun kalau kalian juga kalau sampaikan dengan jelas juga gak boleh terlalu banyak juga ya karena terbatas gitu ya untuk membuat research plan ini gak boleh terlalu panjang juga itu akan jadi minus juga terus kemudian purpose purpose disini bukan tujuan tapi purpose disini lebih ke maksud kalau dalam research plan beda dengan tujuan tujuan itu justru lebih ke objektif sih sebetulnya kan kalau saya baca-baca nah purpose ini adalah sesuatu yang lebih filosofis mendasari sebuah research gitu jadi kayak untuk menyatakan maksud gitu kan dalam purpose ini biasanya menggunakan kata-kata seperti kayak apa ya discovering something gitu kan kalau gak explain something evaluate apa gitu kan explicate apa invert atau sejenisnya lah kata-kata yang anonimnya sama dengan ini gitu kan nah bedanya dengan tujuan atau objektif kalau saya objektif di ruang lingkuk jadi ini kayak tujuan yang lebih bentuk rinci daripada si purpose gitu jadi objektif ini menurut saya merupakan bentuk rinci dan lebih teknis dari purpose jadi kalau di purpose itu hanya filosofisnya saja kalau ajafi itu lebih rinci ke teknisnya gitu makanya kalau saya sih lebih kayak dibatasi gitu ya ada ruang lingkuknya karena rinci di situ kemudian metodologi nah ini harus ada pastinya ini menjambarkan cara atau metode gitu ya yang akan kalian gunakan kalau anak sosial sains berarti misalkan oh kalian literatur review gitu kan jadi hanya study literatur saja terus gak ada eksperimen di situ kalaupun ada eksperimen misalkan di situ kalian pengambil survei gitu kan wawancara langsung kalau gak survei surveinya apa online atau segala macam itu kalian jelaskan atau gak forum group discussion atau kayak gimana kalau misalkan orang-orang yang teknik misalkan literatur review iya eksperimen iya nah eksperimennya pakai metode apa metode siapa gitu kan kalau yang anak-anak sains murni gitu kan pakai metode literatur review terus misalkan pakai apa segala macam ada software segala macam itu kalian jebarkan di situ gitu kan dan yang tidak kalah penting dalam metodoli ini adalah kalian bikin bentuk jadwal gitu jadi kayak metodologi terus kalian bikin jadwal ininya apa resursusnya kalian gitu kan kayak first semester kalau gak tiga bulan pertama itu kan apa apa-apa selama tadi itu tiga tahun atau gak dua tahun studi kalian gitu dalam bentuk tabel gitu kayak tim tabel gitu terus setelah itu adalah reference nah referensi ini penting ya jadi teman-teman jangan sampai kalian bikin research plan gak ada referensinya karena kenapa tadi ketika kalian buat background penting kan kalian memberikan fakta dan data dan itu harus ada referensinya dari mana ini kebiasaan kadang orang Indonesia tuh apa namanya tuh lupa mencantumkan tadi citation-nya referensinya dan inget referensinya kalaupun misalkannya jangan referensi kayak kalian dapetnya dari internet tapi kalian harus lihat dulu ya jangan kayak oh dari blog dari apa itu jangan damai gitu kan jadi kalau referensi harus kayak jurnal ilmiah dari buku kalaupun misalkan ada dari internet itu biasanya kalau jurnal ilmiah kan ada doinya gitu kan jangan sampai kalian dari blog atau gak asal yang gak jelas gitu kalau misalkan dari koran koran apa tanggal berapa halaman berapa gitu kan kalian pasti tau lah bagaimana cara menulis daftar pustaka gitu ya dan bagaimana cara membuat citation gitu jangan sampai ini gak jelas gitu ya karena itu pun akan melihat kualitas kalian gitu kan kalau bikin proposal aja gitu kan gak bisa apa ya membuat referensi gitu ya apalagi ketika misalkan nanti kalian studi karena sebelum memulai research di program S2 dan S3 pasti kalian melakukan namanya studi literatur gitu kan mencari referensi jadi penting mencantumkan referensi tapi dalam mencantumkan referensi pun jangan terlalu banyak gitu ya jadi kalian batas cari aja yang punya novelty yang penting yang kira-kira mendukung terus kalau gak yang punya ada gap research yang sehingga kalian itu melengkapi gitu ya pilih gitu yang penting jangan semuanya nah kemudian ketika kalian sudah membuat nih kalian sudah menulis kalian butuh meyakinkan ini udah bener belum ya research plan saya gitu kan nah kalian posisikan diri kalian sebagai reviewer yang akan mereview research plan kalian dan tanyakan pertanyaan ini yang pertama apa sih yang mau dilakukan peneliti ini gitu kan maksudnya apa tujuannya apa lalu latar belakangnya kenapa dia mau meneliti topik ini dan ini kan harus bisa terjawab tadi di mana di background kemudian juga tadi di purpose di purpose terus kemudian juga tadi di ini apa di objektif gitu ya itu harus berarti harus menjawab dong pertanyaan ini kalau misalkan kalian tidak bisa menjawab pertanyaan ini dengan research plan yang kalian buat ya berarti ada yang kurang kalian harus coba perbaiki lagi maka dari itu bikin dasar semuanya itu nggak bisa semalam dua malam gitu kemudian yang dua mengapa penelitian ini perlu dilakukan kalau tidak dilakukan bagaimana nah jadi ketika kalian menentukan tadi objektif kalian masukkan hal yang unik dari penelitian kalian gitu kan kalian harus masukkan selipkan pesan bahwa ini itu penting dilakukan kalau nggak dilakukan akan apa gitu kan kenapa ini harus dilakukan gitu itu kalian masukkan hal di situ jadi ada ada sedikit kayak paksaan gitu ini penting nih penelitian gue penting nih gitu kan kalau misalkan nggak dilakuin gitu kan ya ada problem misalkan yang nggak kesel gitu kan kalau nggak ya mungkin bisa dilakukan sama yang lain gitu kan tapi karena ini ide-nya dari kalian ya kalian merasa kayak ini harus dilakukan gitu ide saya ini kayak penting nih gitu kan unik gitu nah kemudian nomor empat nomor tiga penelitian ini memang baik tapi apakah memang masih perlu diteliti gitu dan apakah belum ada peneliti lain apa bedanya kelebihan dengan peneliti yang sudah ada jadi ingat ya yang namanya research itu adalah melengkapi yang kurang dari yang sudah ada atau menemukan hal yang baru menemukan hal yang baru ini novelty ini tuh kayak susah banget gitu ya ibaratnya tuh kayak satu dari seribu gitu kan bahkan lebih dan kebanyakan research yang sekarang dilakukan ini tuh adalah melengkapi kekurangan jadi makanya tadi kalian harus mencetupkan reference itu misalkan kayak udah ada penelitian yang sesuai dengan interes kalian tapi masih ada kekurangan nah kalian melengkapi kekurangan itu itu oke gitu kan terus kalau misalkan sama ya buat apa dilakukan lagi buat apa diulang lagi tapi kalau misalkan kalian ada inovasi ada tambahan kalau enggak disini ada kekurangan kalian tambah kayak oh iya ini masih harus dilakukan jadi kayak continuous improvement gitu kan dari penelitian sebelumnya atau ya kalau misalnya menemukan suatu hal yang baru ya itu yang benar-benar kayak belum pernah ada sebelumnya gitu kan kemudian nomor empat bagaimana cara dia melakukannya apakah hanya buku saja di perpustakaan atau akan tenggelam di lab atau jalan-jalan ngomong cara orang-orang di lapangan lalu mengolah data bagaimana sehingga maksud dan tujuannya tercapai nah ini berarti ada di metodologi metodologi ini harus menjawab nih pertanyaan nomor empat kalau misalkan ini belum terjawab di research plan kalian kayak berarti itu masih kurang perbaiki terus nomor lima mampukah orang ini melakukannya kesiapan akademisnya bagaimana dukungan pihak luar bagaimana dukungan dana segala macam nah ini juga kayak kalian bisa kayak sempilkan gitu loh kayak di metodologi ini gitu kan kayak makanya tadi ada timeline jadi ada timeline itu kan kalau untuk research plan kalian bisa memulainya dari sekarang jadi kalian udah melakukan studio literatur dari sekarang atau kalian sudah melakukan penelitian di S1 yang sekarang terus kalian mau melanjutkan di S2 atau enggak dari S2 melanjutkan ke S3 itu kalian bisa cantumkan di metodologi kayak oh kalian sudah sampai di tahap mana nanti ketika program S2 ataupun S3 kalian mau melanjutkan ke tahap mana jadi itu udah ada kesiapan oh dia udah tahu apa yang mau dilakukan nih gitu kan terus sekarang aja dia udah persiapan udah setengah jalan itu orang akan lebih kayak oh ini orang lebih confidence untuk ngejalanin researchnya di studi selanjutnya dan itu akan jadi nilai plus kalau misalkan ya bener-bener kalian belum mulai nih ya pagi teman-teman S1 misalkan masih kuliah kayak masih belum tahu apa ya kalau bisa ketika kalian menentukan yang S1 sekarang kalau kalian udah yakin fix gitu kan mau langsung S2 main lah gitu kan si TA-nya tugas akhirnya yang sekarang itu dengan nanti kira-kira yang S2 gitu dicocokin kalau misalkan kalian mau berubah haluan beda research gitu kan it's okay nggak masalah kalian bisa menunjukkan apa ya persiapan kalian tadi dengan studi literatur kalau nggak dengan oh pernah mengikuti seminar apa itu juga bisa dicantumkan gitu itu bisa kelihatan kok dari tadi table yang udah kalian buat gitu terus kemudian tips menulis research plan buat research plan di halaman terpisah dilampirkan jadi ini attachmentnya terus kalau saya sih menyarankan maksimal 3 halaman atau 800 kata sebetulnya dari max-nya nggak ada batasan bisa aja kalau kita mau menyampaikan ini kan bisa 100 lembar bisa juga jadi 1 lembar gitu kan tergantung kitanya kenapa saya sarankan kayak maksimal 3 halaman karena research plan-nya bukan cuma kalian doang gitu yang masuk reviewer-nya itu terbatas jadi kalau bisa itu bisa dibaca cepat kalau udah terlalu lama orang satunya penarik gitu ya kalau terus keduanya kalau udah baca 10 halaman udah males jadi akhirnya tuh nggak jelas dibaca detail gitu kayak cuma dilihat aja oh gini-gini dan itu kayak nanti nggak akan ada ini ya efek emosional gitu ke reviewer-nya karena bacanya cuma skimming doang nggak detail tapi kalau 3 halaman pasti dibaca detail kan nah cuma 3 halaman akan kebaca detail 10 halaman saya rasa itu cuma skimming jadi nanti nggak ada efek emosional reviewer-nya kayak tertarikan gitu loh jadi kalau bisa sih usahakan maksimal 3 halaman makanya kayak bener-bener kalian susun tuh singkat padat dan jelas makanya dari itu saya katakan ya tadi nggak bisa dalam waktu semalam gitu kan nggak kayak bikin candi terus kemudian penting untuk mencantumkan tadi daftar publikasi misalnya jika sudah penulis gitu ya jurnal atau ikut konferensi itu juga kalian bisa tambahkan daftar publikasi gitu kan setelah apa referensi kali ya sebelum referensi ada daftar publikasi jadi misalkan kalian tuh melanjutkan dari misalkan resep yang sudah kalian punya ini untuk yang S3 ya biasanya jadi kayak oh biasanya akan dilihat sih apa yang sudah dilakukan kalau sama-sama gitu kan jadi udah ngeliat track recordnya sih kayak ini pun di resep plan ini ini menjadi salah satu poin plus untuk naikin grade kalian sekali lagi ya nggak semua yang memenuhi tadi persyaratan akan lolos pasti yang teratas yang akan lolos karena pasti ada batasan budget maka dari itu tambahkan tadi kelebihan kalian khususnya kalau untuk yang program S3 itu berarti dipublikasi konferensi segala macam karya gitu ya di bidang akademik kalian itu disini gitu pasti akan baca kalian nanti judulnya apa publikasinya terus DOI-nya apa gitu ya di internetnya weblinknya itu apa itu dicantumkan terus baru referensi dan publikasi kalian itu bisa jadi referensi kalian juga dalam menulis proposal kemudian disini ada perlu mencapai institusi yang tepat untuk proposal tersebut nah kalau yang ini itu adalah untuk yang max yang G2G yang G2G itu kan bisa memilih tiga dan kalian kan gak bisa menentukan mau yang mana ya gitu kan nanti kalau kalian terima tiga-tiganya kan yang menentukan dari max nah kalian itu bisa menyampaikan ini tuh di research kalian gitu kan jadi nanti di metodologi ini misalkan kalian tuh butuh alat apa butuh alat apa terus kalian bisa mention gitu loh ini tuh cuma ada di kampus ini kalau enggak di lab ini segala macam kayak gitu-gitu jadi itu kayak pesan tersembunyi kalau kalian tuh minta diprioritaskan gitu pilihan yang mana gitu kampus yang mana karena itu juga penting untuk tadi mendukung riset sekalian ke depannya kalau kalian lolos kayak gitu nah ini bagian yang sangat penting dalam membuat proposal penelitian untuk melamar beasiswa adalah menunjukkan manfaat penelitian itu bagi Indonesia jadi semakin spesifik semakin bagus jadi hampir semua beasiswa ya ngapaknya apapun itu pasti harus punya nilai keberbanfaatan keberbanfaatannya bukan negara tujuan studi kita jadi kalau saya di Jepang bukan buat Jepangnya apa tapi biasanya justru untuk ke Indonesia karena tanpa ikatan dinas kan kalau max gitu kan jadi kita kan gak harus stay di Jepang gitu terus malah disarankan kan untuk membalikkan negara asal kita dan itu tuh kayak harus nanti what we can do gitu kan after graduate gitu dan itu tuh harus implicit disampaikan di dalam proposalnya gitu jadi itu disampaikan di apa tadi di background juga gitu kan jadi salah satu motivasi kalian itu jadi motivation kalian gitu itu disampaikan seperti itu itu untuk tadi ya tips menulis field of study and resource plan kemudian menjawab pertanyaan dari Mas Ande seberapa penting sih si field of study and resource plan ini jadi bagi saya ini yang memiliki porsi menurut saya nilai paling besar dibandingkan dengan persyaratan yang lain karena kalau bahasa misalkan teman-teman yang lain kan sama ya tadi persyaratan bahasa Inggris IPK kan udah sama udah pada lolos gitu kan nah ini kan salah satu kelengkapan dokumen yang akan membedakan kalian dengan orang lain jadi kemampuan bahasa Inggrisnya sama IPKnya sama tapi yang akan membedakan nanti memilih kalian atau misalkan orang lain itu ada di sini jadi bikinlah dengan serius untuk melakukan pendaftaran beasiswa ini jadi pilihlah tema topik yang benar-benar kalian pahami jangan kalian memilih topik yang sama sekali kalian gak tahu karena kalian nanti akan bingung menyusunnya itu nah terus ini research plan ini pun dan field of study ini pun adalah bahan pertanyaan ketika proses interview jadi ketika proses interview nanti ada dua pertanyaan pertanyaan ada dua tipe pertanyaan tipe pertanyaan pertama itu adalah mengenai field of study and research plan tipe pertanyaan kedua adalah random menarik keseharian misalnya keluarga bisa pacar percintaan itu bisa ditanyain aja di interview tapi yang pasti ditanyakan selain pertanyaan random itu adalah pertanyaan ini dan mereka bertanya dari mana dari membaca field of study and research plan yang kalian buat kalau kalian tidak menguasai ini terus ketika kalian ditanyakan terus misalkan yang ditanyakan biasanya akan ada yang berhubungan dengan bidang studi kalian terus oh iya kamu pakai metode ini misalkan cara menghitungnya dengan rumus ini coba kamu sampaikan kalian karena bikinnya nggak benar-benar kayak ah apa ya nulis apa bingung gitu wah itu udah tet gitu udah ini sih udah salah gitu kemungkinannya kalau nggak prepare di sini gitu kalau misalkan kemarin ada yang sharing nggak lulus gitu kan di tahap interview mungkin kurang persiapan dalam menulis ini gitu jadi ini penting banget nah terus gimana nanti kalau misalkan udah lulus jadi sekarang fokusnya lulus dulu beasiswa max-nya apalagi ini yang G2G nanti kalau kalian udah nggak terima lulus lupakan research plan kalian yang ini ini saran saya lupakan research plan kalian yang ini kenapa? karena almost lebih dari 50% penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa S2 ataupun S3 itu tuh berubah topiknya jadi dari research plan yang kita ajukan ketika kita mengajukan beasiswa jadi ini tuh kayak only buat ngedaftar beasiswanya aja buat ngeyakinin pemberi beasiswanya max kalau kalian berhak mendapatkan beasiswa di kampus yang kalian inginkan ketika udah kalian terima kalian udah kuliah yang bertanggung jawab terhadap research plan itu bukan lagi max tapi siapa tapi supervisor kalian profesor kalian dan yang menentukan kalian nanti melakukan penelitian apa ya supervisor kalian jadi bisa bisa 180 derajat berbeda bisa sama bisa 180 derajat berbeda kebanyakan berbeda saya saja tiga kali ganti research plan jadi waktu pas beasiswa yaudah lolos ketika program F3 selama satu tahun saya bikin proposal disertasi saya tiga kali ganti judul sampai oke sampai oke gitu dapet kata oke dari supervisor saya dari profesor yang membimbing saya dan itu tidak masalah gitu karena kalau udah dapet beasiswa max udah gak digubris lagi gitu jadi tanggung jawabnya itu adalah kita dengan supervisor kita jadi bisa bisa sangat-sangat berubah kalau untuk yang di proses yang apa namanya melamar beasiswa ini dan satu lagi supervisor kita ketika kita melakukan melamar ini pun dia kan sebetulnya gak gak tahu gitu ya yang kita tuliskan disini yang kita apply ke beasiswa max gitu kan dan kadang mereka juga kayak tidak terlalu melihat apa yang kita tulis disini gitu karena nanti dia udah punya roadmapnya sendiri penelitian di labnya itu apa saja yang dilakukan yang kita kerjakan apa saja tergantung dengan proyek yang ada di labnya kayak gitu jadi menurut saya penting gak sih gitu kan menulis ini penting banget ini tuh yang paling penting menurut saya kalau kapan yang paling penting jadi kalian siapkan waktu yang paling banyak di dalam penulisan field of study and research plan dibandingkan dengan kelengkapan yang lainnya gitu masalah nantinya kalian melakukan research ini ataupun tidak kalau kalian sudah lulus gitu ya berubah itu udah gak jadi masalah dan latar apa sih berubah sesuai dengan keinginan si supervisernya sesuai dengan proyek kalau gak uang yang ada di laboratoriumnya gitu ya kan mengikuti proyek yang ada gitu itu bisa tapiknya bergeser atau sama sekali tapiknya berubah seperti saya 180 derajat berubah gitu dan itu yaudah udah gak berhubung lagi dengan max kalau kita udah masuk laboratorium kayak gitu menjawab gak ya pertanyaannya Ande terima kasih Teng paham udah terjawab terjawab oke tapi sekarang fokus aja di bidang yang kita benar-benar ini paham apa sih pahami gitu ya iya betul jadi jangan betul sekali jangan ke trigger sama riset dari profesor oke yang kita bidik ya bidik jadi ininya apanya sih namanya apa ya ngiris-ngiris aja gitu maksudnya itu jadi yang riset kita kan nanti kan ada tuh profesor yang dituju gitu ya labnya apa jurusannya apa yang penting linear aja kayak ini masih topik dalam bidang teknik kimia ini masih dalam topik bidang teknik kimia gitu walaupun sebetulnya beda gitu cuman kayak oh di labnya itu ngasih nih ruang lingkungan yang tadi saya saya ceritakan ya kayak chemical engineering terus misalkan dia proses reaksi gitu nah itu kan proses reaksi itu kan luas banget kalau mau detail gitu kan proses reaksi apa reaksi apa masih dalam situ gitu yang penting dilihatnya oh iya ini memang topik penelitiannya untuk bidang studi teknik kimia di proses reaksi gitu nanti di labnya itu detailnya misalkan sebetulnya berbeda tapi kan ada irisannya masih dalam satu rumah yang sama ibaratnya kayak gitu itu gak masalah karena nanti sih ketika udah biasanya ya berubah gitu dan sebetulnya kalaupun nanti ada interview yang makes you to you pun gitu ya nanti interviewnya pun akan sama akan ditanya research plan dan field of study yang akan ditanyakan oleh profesor kita itu adalah ini dan juga oleh interviewer yang lain adalah ini juga research plan juga dan itu kayak sidang proposal gitu sampai ditanya teori segala macem kalau ada problem kayak gimana solusinya jadi harus benar-benar dikuasai dan buat mereka kalau itu misalkan sebetulnya gak ada di proyeknya mereka buat mereka gak masalah karena mereka tahu kalau udah jadi mahasiswanya gue nih ini mahasiswa gimana gue gitu kan ikutin gue yang penting mereka tuh melihat menguji kemampuan kita menuliskan ide gitu kan menyampaikan terus bagaimana menyampaikan idenya presentasi gitu ya ketika pas interview ditanya kemudian apa ya tahu bagaimana misalkan permasalahan dan solusinya gitu ya ketika misalkan nanti itu dilakukan gitu jadi kayak bertanggung jawab terhadap ide yang kita punya dilihatnya itu topiknya berbeda gak akan dilakuin itu mereka udah gak mikir gitu biasanya kayak nanti juga akan berubah udah biasa gitu kayaknya lebih dari 50% ya saya katakan berubah dari research plan yang diajukan ketika beasiswa jadi jangan khawatir kalian maksimalkan saja kuasai ketika apply beasiswa ini gitu ada lagi pertanyaan? semoga menjawab ya pertanyaan dari Kak Andi tadi jadi disini juga ada pertanyaan dari Pak Rizal dia tanya apakah di pandemi covid ini ada gak pengurangan kuota untuk beasiswa itu sendiri? gak ada serius gak ada gak ada pengurangan beasiswa bahkan ketika pandemi aja yang bisa bikin visa baru itu cuma student khususnya apalagi kalau yang beasiswa Max kan Max itu undangan prestis banget jadi beasiswa salah satu beasiswa yang prestis di Jepang dan yang Max itu berangkat-berangkat aja walaupun kayak tahun kemarin tuh pas bulan April sempat ketunda terus kemarin di September itu berangkat ya dengan protokol yang ketat gitu tapi berangkat kadang yang beasiswa yang dari Indonesia misalkan kayak yang Dikti gitu ya kayak LPDP itu agak kesendat tapi kalau yang Max itu berangkat karena dia udah punya kuota khusus dalam pembuatan visanya makanya pembuatan visanya gratis dan ketika udah keterima di Max nanti Max nya menyampaikan kita punya nomor gitu di kedutaan nanti kita juga treatment-nya berbeda dari pembuatan visa yang beasiswa non-Max gitu itu sih benefit-nya dapat beasiswa Max jadi jangan patah semangat gitu ya gak ada pengurangan kuota karena pandemi gini berarti keren sekali ya kalau ada pengurangan kuota ada gimana-gimana tapi Max itu keren-keren nah terus ini ada juga pertanyaan dari Kak Bimo ini pertanyaan untuk publikasi itu apabila julie begitu boleh dicontumkan aja jadi tapi disitunya berarti under proses gitu ya jadi under proses kayak judulnya apa terus kan ada ya jurnal apa masukin aja gak apa-apa transkrip nilai jenjang pendidikan terakhir yang dilegalisasi nah ini ini udah ada ya di catatan nomor 7 dan 8 jadi kayak si transkripnya dia harus dalam bahasa Inggris atau bahasa Jepang jadi kalau misalkan bahasa Indonesia kalian minta untuk ditranslate sama kampusnya kemudian dilegalisasi terus kalau kampusnya gak bisa untuk mentranslate harus pakai penerjemah tersumpah tapi balik lagi harus dilegalisir sama kampus tapi saya rasa sekarang kampus Indonesia sih kayaknya udah punya layanan transport ke bahasa Inggris baik ijasa maupun transkrip kemudian ini fotokopi ijasa ya tadi juga sama harus dalam bahasa Inggris atau bahasa Jepang ini juga gitu ya kemudian surat rekomendasi nah ini surat rekomendasi ini kan ada format bebas atau gunakan format berikut nah ini yang MaxU2U pun juga bisa pakai format ini ataupun kalian punya format sendiri pun gak masalah yang penting kontennya harus sesuai dengan rekomendasi aja gitu DatiMax-nya gitu dan si rekomendasi ini di ada dua gitu ya kalau yang dari kampus asal studi kita gitu ya itu misalnya dari jurusan dari pemimbing dari dosen kita dan juga dari tempat bekerja kita gitu dari tempat kerja kalau kita sudah kerja gitu ya yang mau ke S3 misalkan dosen berarti ya dari rektor gitu kan kalau misalkan ini dari misalkan dari direkturnya kayak gitu nah ini ada formatnya gitu nah kalau saya sih gak pakai format ini kan kayak siapa harus ada kayak pertanyaan satu pertanyaan dua kalau saya dibikin SI dulu ya kalau saya tuh dibikin SI tapi kontennya itu adalah ini jadi saya dulu waktu bikin surat rekomendasi saya bikin SI-nya sendiri gitu kan mencakup pertanyaan ini semua gitu kan terus saya tinggal minta tanda tangan gitu kan dari orang yang siapa itu yang saya percaya untuk rekomendasi dan sarannya sih saya ini apa namanya pilih orang yang punya jabatan jadi itu dilihat juga jadi jabatan tertinggi kalau misalkan tempat kerja jadi dosen jabatan tertingginya rektor pilih rektor kalau misalkan tempat kerja jabatan tertingginya ada direktur kalian pilih direktur kayak gitu itu terus kalau misalkan dari belombang kerja berarti dua gitu ya dari kampus tempat dulu misalnya kalau mau S2 berarti dari kampus S1 itu misalkan dari kajur dari dekan gitu kan terus ditambah satu lagi misalkan dari pembimbing gitu kan itu boleh gitu terus kemudian setelah surat rekomendasi ini abstrak penelitian skripsi tesis tugas akhir dinjang pendidikan terakhir nah ini ditulis dalam bahasa English atau bahasa Jepang nah ini kalian singkat aja satu lembar pun gak perlu full kebanyakan gitu ya ini kayak 150 kata aja kayak abstrak di jurnal gitu terus kalian kasih misalkan kayak keywordnya tuh apa gitu untuk abstrak kalian kemudian ini portofolio hasil karya atau rekaman ini kalau yang bagian seni dan desain gitu ya ada portofolionya ini dicantumkan untuk melihat kayak ya kemampuan kalian gitu ya kalau yang seni sedang desain terus ini sertifikat hasil ini ya kemampuan bahasa ya pilih salah satu tentu dengan nilai minimal yang sudah menjadi persyaratan nah ini dokumen penunjang lainnya nih jika ada ini dapat menyertakan sertifikat atau dokumen seperti ini penghargaan di tingkat nasional atau internasional jadi ini di kalian attach kalau kalian pernah menjuarari Olimpiade apa terus kalau kalian pernah misalkan menjuarai lomba apa atau misalkan kalian pernah dapat penghargaan apa gitu ya atau kegiatan penelitian akademik lainnya dengan institusi atau apa ya profesor di Jepang yang menjadi salah satu pilihan anda ini maksimal tiga lembar jadi pilih kalian punya banyak prestasinya tapi pilih yang paling bergensi jadi kalau kalian punya di level internasional sertifikat yang internasional kalau punya di level nasional yang misalkan tingkat kampus jangan kalau kalian punya yang level nasional karena ini cuma maksimal tiga lembar nanti kan akan kalau kalian kirim banyak juga akan dipilih daripada nanti salah dipilih jadi kalian udah kalian cantumkan aja tiga lembar yang udah kalian pilih itu si sertifikat itu dokumen penunjang lainnya itu jadi kalau kalian ada yang nanya kita boleh gak cantumin SI atau CV sebagai dokumen penunjang saya sarankan no karena sebetulnya SI itu udah ada tadi di field of study itu sebetulnya udah kayak pencakup tentang kalian kemampuan kalian terus kalau si CV juga itu di form itu sebetulnya itu kayak CV kalian kalau disini adalah menurut saya sertifikat penghargaan penghargaan yang kalian punya dan ini kan akan menjadi nilai plusnya juga nih wah ini ternyata juara olimpiade nih itu kan akan jadi nilai plusnya yang gak bedain kalian dengan teman-teman yang memenuhi persyaratan yang ini juga tapi gak punya dokumen penunjang gitu itu sih jadi sudah lengkap di checklist kalian ya bisa kirimkan berkasnya gitu ya kalian baca dengan teliti catatannya gitu kan terus dikirimkan sebelum deadline kemudian kalian silahkan berdoa semoga lulus tahap seleksi pertama seleksi dokumen selanjutnya kalian akan persiapkan ujian tulis nah di ujian tulis ini untuk yang Max G7 itu untuk set student itu dia akan ada ujian kemampuan bahasa Inggris dan kemampuan bahasa Jepang mau gak bisa bahasa Jepang pun kalian harus mengikuti itu kalau kemampuan bahasa Inggris ujiannya kayak Tufo paper base gitu tes gitu terus kalau kemampuan bahasa Jepang itu soalnya kayak lebih sedikit itu melihat kemampuan kalian bahasa Jepang kalau misalnya kalian suka bahasa Jepang kalian sudah sedikit tahu atau pernah ikut apa namanya kursus bahasa Jepang gitu kan tapi si yang bahasa Jepang ini pun juga gak ini ya gak itu cuma melihat kemampuan kalian aja bukan berarti kalau kalian oh ini gak lulus bahasa Jepang terus misalkan gak lulus gak apa kalau yang jurusannya dia sains atau teknik terus misalkan dalam bahasa Inggris juga kuliahnya ya kan sebetulnya yang lebih penting kan di bahasa Inggrisnya kan jadi sebenarnya itu cuma melihat kemampuan bahasa Jepang kalian itu kalian sudah ngerti atau enggak gitu ya jawab ya jawab semampunya kalau misalkan gak bisa yaudah gitu it's okay gak masalah gitu kalau yang untuk bahasa Jepang kecuali kalau memang kalian jurusan bahasa Jepang terus misalkan nanti disini juga kan bahasa Jepang itu harus dijawab dan itu akan menjadi nilai poin utama juga gitu kemudian kemudian ujian tulisnya itu sudah dilaksanakan terus ada pengumuman ada ujian wawancara ujian wawancara ini yang tadi itu biasanya ada tiga pewawancara gitu ya dari perwakilan dari kedutaan besarnya ada alumni max disitu juga gitu kan ya tadi pertanyaan wawancaranya itu ada dua tipe pertanyaan yang pertama tadi mengenai field of study dan research plan kemudian pertanyaan yang kedua itu pertanyaan random jadi kalau kalian nanti sudah lolos ujian tulis gitu kan terus kalian mau ujian wawancara silahkan kalian bikin pertanyaan kalian mengenai field of study and research plan terus kalian jawab sendiri kalian bikin pertanyaan sendiri jawab sendiri dan pertanyaan-pertanyaan random gitu itu bisa apapun gitu kan terus kalau kemana ada yang bilang aku speakingnya kurang bagus kah gimana ya nah saya rasa kalau misalkan bahasa Inggrisnya kalian sudah lolos nih tadi minimal misalkan S5,5 walaupun misalkan sebenarnya speakingnya kalian ngerasa gak confidence untuk speaking gitu it's okay gak masalah selama kalian sudah memenuhi persyaratan insya Allah kalian bisa lolos tahap seleksi berkasnya gitu ya nanti si speaking itu akan dipakai ketika wawancara nah kalian akan punya waktu biasanya wawancara itu sekitar di bulan Juli ya wawancara itu wawancara di Juli kan wawancara di Juli nah kalian kan kan di Mei kan ada tuh Mei Juni Juli itu kalian punya tiga bulan nah kalian tuh bisa memperlancar speaking atau gak kalian kayak bisa latihan aja menjawab pertanyaan yang kalian membuat sendiri kalau itu sama jawabannya kan kan udah hafal tuh di luar kepala kan bagaimana cara menjawabnya dan setelah ujian wawancara ya udah gitu kan nanti kalian tinggal persiapan buat studinya gitu jadi kayak semua tuh bisa kalian prepare dan kalian maksimalkan gitu kan kalau misalkan kalian udah persiapan dari awal gitu itu udah udah wawancara kalau lolos tes kesehatan berkas kalian akan dikirimkan ke Max Jepang disaring gitu kan dengan semua negara gitu tapi kemungkinannya sih kalau udah lolos dari sini gitu ya di Max Jepangnya pun akan lolos walaupun ya tidak 100% jaminannya akan lolos gitu ya kalau ada sesuatu ya gak tau gitu tapi almost gitu ya yang sudah direkomendasikan oleh kedudukan desa negara ya akan lolos begitu juga untuk Max U kalau sudah direkomendasikan oleh kampus ya harusnya lolos di Max Jepangnya itu mengenai melengkapi dokumen saya harapan teman-teman yang ada di grup ini gitu ya melakukannya satu persen satu gitu kan berlatih mengisi semuanya belajar membuat karena ada tugas ya dari panitia yang harus dikumpulkan kan bikin field of study and research plan gitu jadi ya silahkan gitu ya kalian baca lagi balik lagi ke tugas satu ke web ini kalian baca satu persatu ini banyak banget gitu kan jadi kalau ada kayak ini kayak klik disini nih kayak efek kalian klik baca kayak disini ada pdf kalian klik kalian baca gitu jangan skimming tapi bacalah secara detail karena saya yakin ketika kalian punya pertanyaan sesungguhnya di web ini udah punya jawabannya gitu kebanyakan gitu sih teman-teman kalau yang baru-baru gitu udah ada jawabannya makanya baca dengan detail itu kalau dari saya materinya untuk malam ini untuk tips menulisnya juga sudah saya sampaikan kalau ada yang mau ditanyakan silahkan karena masih ada waktunya oke baik terima kasih kak nah memang luar biasa kak Enggy ini sangat passionate dalam menjelaskan sangat very thorough and everything just really good disini kak ada juga beberapa pertanyaan ada dari kak Kansai juga kak Kansai bertanya apakah program U2U boleh apply lebih dari satu universitas oke kalau yang untuk program untuk yang program U2U itu boleh apply jadi kayak misalkan apply di kampus ini gitu ya itu tapi biasanya gitu ya nanti tuh kalau yang di kampus itu akan ditanya kalian apply ke kampus mana aja gitu loh jadi kan ada kuota nih biasanya suara Mexico jadi setiap kampus di Jepang itu punya kuota biasiswa max jadi kayak ada batasannya misalkan tahun ini berapa orang gitu kan totalnya gitu nah itu kalau yang di U2U itu saya ikut ada pertanyaan tuh salah kampus yang kita itu mana lagi yang kita daftarin terus kita ikut biasiswa lagi atau enggak kayak gitu nah itu nanti jadi ini sih kayak wah ini jangan-jangan nanti kita jadi pilihan kedua nih jadi yang kedua jadi yang ketiga kan orang pengen jadi yang pertama ya gitu gitu jadi saya sarankan sih ya kalau misalkan memang sudah diterima oleh satu supervisor terus kalian sudah merasa cocok itu lanjutkan sampai akhir karena kenapa itu juga akan kalau kalian misalkan nge-email nih ke tiga supervisor atau ke tiga eh supervisor calon pembimbing kalian terus misalkan semuanya tuh oke misalkan kan kalian harus memilih salah satu ya gak mungkin diterima dua-duanya karena sebelum daftar biasiswa Max U2U kalian pasti harus minta LOE dari salah satu profesor nah kalian kalau misalkan diterima tiga-tiganya kalian pilih salah satu kalian harus jujur loh jadi pas waktu daftar awal kalian harus bilang kalau kalian itu ngelamar ke profesor mana lagi dan kampus yang mana lagi gitu kalian tuh gak boleh apa sih namanya tuh gak boleh diem-diem tau-tau misalkan kalian daftar ketiga ketiga-tiga terus diterima satu terus kalian gak ngabarin lagi yang duanya itu wah damai lah jadi kayak jadi backlist juga itu etika gitu jadi kan kita kalau kayak ngelamar kerja kan kita yang butuh gitu ya terus kayak dianya udah mau ngasih kerjaan terus tau-tau gak dipilih sama kalian terus kalian gak bilang dari awal jadi kalian harus bilang dari awal kalian mau tertarik dengan supervisor ini karena cocok di labnya tapi kalian juga harus ceritakan selain daftar ke lab ini selain daftar ke lab ini juga kalian misalkan daftar misalkan ke lab lain profesor yang lain tapi misalkan belum ada jawaban kayak gitu loh itu diceritakan dari awal ini untung ada yang nanyain jadi kalian harus jujur itu ya jadi saya rasa sih harusnya tidak perlu dilakukan mendaftar beasisomex lebih daripada satu kampus karena kalau itu berarti kalian udah diterima di dua kampus terus kalian jalanin dua-duanya itu gak bisa kalau misalkan kalian maksudnya itu ngelamar ke lebih dari satu supervisor sebelum kalian dapat LOE-nya itu boleh tapi kalau udah diterima itu kalian harus beli salah satu karena prosesnya admission kampus gitu loh nanti khawatirnya kalau misalkan kalian diterima dua-duanya pas nanti diajuin di MEX pusat ada dua nama yang sama itu kalian bisa di beasis dua-duanya gak dapet dua-duanya otomatis kayak gitu makanya dari MEX yang G7 pun juga kalian gak boleh daftar program lebih daripada satu jadi harus satu jadi gak boleh misalkan research student iya terus misalkan bahasa juga iya itu gak boleh nanti pas kalian misalkan masuk ada dua nama kan pasti ini ya ada datanya itu kalian memenuhi langsung disqualifikasi dua-duanya kayak gitu jadi satu aja kalau udah ada yang pasti ya udah yang pasti-pasti aja gitu kayak gitu sih karena kita juga harus membelikan kuota ke teman-teman yang lain juga gitu jangan sampai ke PHP lah gitu gitu oke thank you kak nah sebelum kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya aku mau ingetin kalau ada tugas untuk membuat study plan atau research dan nanti akan di review juga oleh mentor nah nanti file-nya bisa dikasih subjek nama lengkap spasi jurusan yang di tujuh terus dikirim ke email scholarshipforus info at scholarshipforus.com dengan deadline 3 Mei jam 6 waktu Indonesia Barat oke kak disini masih ada dua lagi pertanyaan ada dari Reka Reka minta apakah kak bisa mencontohkan apakah ada contoh surat rekomendasi surat rekomendasi formatnya tadi udah ada dari kasih dari Max ya tadi udah saya buka juga ini ya jadi ini application name nama kalian siapa first namenya middle name family name recommended namenya misalkan nama direktur kalian dekan kalian siapa misalkan dengan gelarnya nama lengkapnya terus kemudian ini gelarnya apa terus dia di institusinya dia jabatannya apa terus misalkan alamat kemudian telepon ini alamatnya alamat ini ya rekomenernya jadi telepon email itu bisa dicek ulang disini nomor satu during which period of time have you had the most frequent contact with the applicant misalkan ini kan jawabannya saya pernah ngajar dia selama dia kuliah S1 tahun berapa tahun berapa itu kayak jawab itu what was the nature of your relationship kayak dia hanya dosen aja atau mahasiswa pembimbing kayak gitu kan jelasin nah ini kayak in what area does the applicant need improvement or growth gitu nah ini kan yang namanya rekomendasi itu kan harus muji gitu ya dan biasanya tuh kalau kalian emang mau ngasih ini kosong terus diisi gitu ke rekomender ya bisa terserah gitu tapi kalau saya biasanya rekomendernya kayak yaudah kamu mau ditulusin apa kamu tulis aja sendiri gitu jadi kayak oh apa nih gitu kan disini kan ada improvement atau growthnya kayak yang dibutuhkan kayak oh misalkan dia kemampuan menganalisa apanya kayak masih kurang tapi dia sebetulnya kayak mau belajar apa segala macam jadi disini tuh kalian juga harus jangan semua progress dong kalau udah baik buat fungsinya lagi gitu kan sekolah kalau udah sempurna udah perfect jadi kayak tuliskan aja apa yang masih kalian putuhkan gitu kan tapi kalian mau belajar untuk improvementnya dan itu tuh bisa kalian lakukan ketika kalian lakuin S2 jadi kayak oh iya nih jadi salah satu fungsi daripada S2 itu kan sebetulnya untuk self development gitu kan nah itu kalian bikin sendiri gitu terus ini pertanyaan 4 sampai nomor 8 ini juga ada sampai dengan nomor sampai dengan nomor 9 nah ini bisa dijawab satu-satu kalau pun kalian gak mau buat SI ini dijawab aja terus dia udah di tanda tangan tanggal terus kalau misalnya kalian gak mau performatnya bentuk kayak gini kayak pertanyaan jawaban kayak soal ujian bisa dibentuk dalam bentuk paragraf SI paragraf 1 apa 2 apa kayak gitu dan itu kontennya ini ini juga sih gitu jadi kalian kalau misalkan bingung nih kayak bahasa Inggrisnya kalian bisa dalam bentuk kayak bahasa Indonesia dulu kayak gimana kalau catat kayak gitu belum tentu menjawab si 9 pertanyaan ini gitu jadi menurut saya kalian fokus disini aja terus kalian jawab sendiri aja terus kalian mau menunjukin kelebihan kalian apa terus kalian juga tunjukin juga kekurangan yang mau kalian apa sih namanya tuh perbaiki gitu ya improvement yang mau kalian lakukan apa gitu dan itu kan yang paling tahu kan dari kalian kan kayak gitu gitu sih gitu semoga terjawab ya semoga bagi kareka terjawab ya dan ini adalah pertanyaan terakhir juga untuk sesi mentoring hari ini mengingat waktu juga udah malam gak baik kan kalau kita malam-malam yang telah ada ya dan pertanyaan terakhir ini dari Kak Kairudin Kak Kairudin itu bertanya dia itu backgroundnya S2 Departemen Electrical Engineering namun tertarik dan di kampus tempat dia mengajar dia bergabung dengan Departemen Robotics dan berencana untuk melanjutkan SDG di bidang Robotics nah menurut Kak Anggi sendiri gimana apakah tetap saya lanjut mengincar Departemen yang saya minati atau sesuai dengan background saya kurang lebih seperti itu pertanyaannya Kak iya jadi gini jadi maksudnya linier itu bukan plek sama nama jurusannya gitu ya tadi kan kayak Electric Engineering itu kan sebetulnya scope Electric Engineering itu sebetulnya kalau di Indonesia sih S1 jurusan misalkan di Electric Engineering teknik elektro gitu nah itu terus kalau misalkan ke S2 gitu kan sebetulnya itu nanti ada yang tetap sama juga gitu ya kayak oh teknik elektro tapi biasanya juga udah ada yang kayak apa ya udah digabungin juga dengan multidisipliner yang lain nah untuk yang apalagi untuk yang studi S3 yang S3 itu ini boleh banget pindah ke robotik karena di dalam studi gitu kan kalau enggak apa ya ilmu robotika kan ada bagian Electric and Engineering nya itu kan nyangut kan sama sama kita gitu kan sama background studinya kita dan itu tuh boleh banget itu dikatakan linier yang enggak linier itu adalah gini misalkan saya jurusan S1 nya teknik kimia terus yang S2 terus karena saya misalkan karena saya seneng gambar misalkan kayak gitu terus juga saya punya kemampuan gambar nih saya menang nih juara apa lukisan saya bagus gitu kan saya segala macem gitu udah oke lah terus saya mau ngambil S2 nya misalkan di misalkan di ini apa saya namanya tuh di arsitek gitu kan saya tuh enggak punya background sama sekali di dunia arsitek itu udah enggak linier meskipun sebetulnya saya punya talent disitu tapi itu enggak nyambung sama sekali gitu itu dikatakan yang tidak linier terus misalkan jurusannya bahasa Jepang bahasa Jepang terus misalkan di Jepangnya ya sebetulnya enggak ada jurusan bahasa Jepang gitu kan tapi dia misalnya ke social science gitu dia misalkan ke apa sih ke bagian apa linguistik gitu ya kalau dia juga bisa nyambung kayak ke hukum bukan hukum kayak ekonomi kalau enggak bidang studi yang memang misalkan butuh orang-orang yang apa ya kayak ngebikin perundang-undangan hal segala macemnya meneliti misalkan undang-undang yang dibuat itu orang-orang linguistik gitu orang-orang bahasa gitu nah itu masih linier padahal jurusannya bukan sastra bahasa Jepang gitu kan padahal dia satunya sastra bahasa Jepang gitu nah itu boleh gitu itu linier enggak masalah gitu jadi sangat-sangat dibolehkan gitu ya selama masih satu rumpun ibaratnya itu boleh jadi kayak saya teknik kimia terus saya mau ke bioengineering gitu kan bioengineering itu kan biologi dan engineering gitu kan itu saya di teknik kimia saya belajar engineeringnya juga belajar biologinya cuma basic saya enggak detail dibandingkan dengan satu orang biologi gitu kan tapi itu satu rumpun yang sama gitu saya ada scope saya background di teknik kimia gitu kan terus nanti ada ilmu baru biologi yang enggak saya pelajari misalkan di program master saya gitu itu boleh itu boleh banget gitu enggak masalah gitu karena itu kayak itu masih dikatakan satu linier gitu karena saya menurut saya sih robotika dengan electrical engineering itu berhubungan satu sama lain kan kayak gitu gitu oke thank you kak Anggi jadi pertanyaan tadi mengakhiri sesi mentoring kita pada hari ini dan untuk teman-teman yang belum dijawab pertanyaannya enggak usah kawati tinggal kalian tanya aja langsung di grup WhatsApp pasti akan dijawab kok ya kan kak bener jadi kalau gitu aku cuma mengingatkan sekali lagi jangan lupa ada tugas untuk menulis study and research plan dengan deadline tanggal 3 jam 6 waktu Indonesia Barat jadi kirimnya itu di email info at scholarshipforus.com oke dan thank you kak Anggi ya sama-sama see you in mentoring besok kak ya sampai ketemu besok see you in selamat menikmati